Bermain di kandang sendiri, Barito Putra Under 16 harus mengakui kehebatan lawannya Persib U16 pada laga lanjutan kompetisi Liga 1 Elip Pro Akademiken pertama Sabtu pagi kemarin. Laskar Antasari Anung kalah 1-3. Gol Persib dicatat Ferdian Shein menit 16, Ronaldo menit 40, dan Satria Febrian menit 55. Sedangkan gol balasan Barito dicatat Ferdian Samuel menit akhir babak kedua. Kekalahan Barito disaksikan langsung tim skirting Garuda Selec yang dipimpin legenda Chelsea Dennis Wise yang sengaja datang ke Banjarmasin untuk memantau kualitas pemain muda tanah air. Menurut asisten pelatih Barito Putra U16 Nur Kolis Maji, anak asuhnya bermain di bawah performa. Komunikasi antar lini tidak berjalan bagus hingga menyisakan lubang di lini pertahan. Komunikasi antar lini pertanyaan Kelemahan Barito itu mampu dibaca pelatih Persik U16 yang langsung menginstruksikan pemainnya melakukan marking ketat dan bermain cepat. Melihat beberapa video dari pertanyaan sebelumnya melawan Barito dan Barito melawan tim barito yang protes pemain tim Barito itu sangat bagus dan kita menganisipasi kelebihan dan kehebatan dari beberapa pemain dari Barito U16. Kami kita sudah menganisipasi dan anak-anak bisa menganisipasi itu kemudian kita juga ada beberapa strategi yang menjadi titik lemah dari Barito kita eksploitasi di situ dan akhirnya kita bisa membuka celah dan bisa mencintakan pola. Pada game kedua Senin pagi ini Barito bertekad membalas kekalahan agar tidak kehilangan banyak poin di laga kandang sekaligus menjaga peluang lolos perempas final. Dari Banjarmasin, Sengardian Ainius melaporkan. Sengardian Ainius melaporkan.